Kampung Bali Upaya membersihkan citra Kampung Bali pun berhasil mereka lakukan Hari Kamis menjadi jadwal rutin yang dilakukan Yuli, 35 tahun Setiap pagi, di hari itu dia harus bertemu dokter Sejak 2009, Yuli memberanikan diri untuk mengikuti VCT atau Voluntary Counseling and Testing di Puskesmas Kampung Bali, tempat dia tinggal VCT adalah kegiatan counseling bersifat sukarela dan rahasia yang dilakukan oleh konselor dengan pasien terkait pemeriksaan HIV VCT dilakukan oleh mantan pemakaian narkoba untuk mendapatkan hasil pemeriksaan dan informasi pencegahan dan pendularan HIV Yuli mengaku perkenalannya dengan barang-barang terlarang itu terjadi 4 tahun lalu Teman-teman yang ngajak Pertamanya kasih gratis Lama-lama saya ambil sendiri Kutau Iya, suntik Pertama enak sih ya Lama-lama gitu lah Kena kena sakau, yaudah Akhirnya sakau-sakau terus Bahkan waktu hamil juga saya masih pakai Iya, suntik Waktu anak pertama, anak dua suntik Yuli adalah potret anak muda di Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat yang kerap bersinggungan dengan narkoba Sekitar tahun 1990-an, Kampung Bali dikenal dengan sebutan Kampung Narkoba Cap negatif soal narkoba inilah yang membuat warga setempat risih Sejak tahun 2002, warga di Kampung Bali bersatu menanggulangi narkoba Berbagai kegiatan mereka lakukan Untuk memberantas peredaran narkoba Pertama kegiatan ini kita dulu pawai Pawai anti narkoba Mungkin bukannya sombong Mungkin pertama kali itu kakak saya si Opung Itu yang bikin pertama kali di Jakarta Kemudian dicontoh tempat-tempat lain Sambil kita pawai Pawai anti narkoba, kita sambil Razia, sambil sweeping Nah kemudian terus kita berlanjut Ya kita tentunya koordinasi dengan aparat Dengan pokok masyarakat Dengan aparat kurahan, ya kan Polisian, pokok masyarakat, pokok agama Pelatihan dan pertemuan rutin pun digelar Para mantan pemakai bertemu Untuk berbagi dan saling menguatkan Upaya warga dibantu lembaga swadaya masyarakat Di bidang kesehatan Yayasan pelita ilmu Sejak tahun 1999 YPI telah mengobservasi Jumlah penderita HIV di daerah itu Mereka juga membuat rumah Dampingan pelita kambal Kerja sama YPI dan paya Warga kampung Bali berbuah manis Jumlah pemakaian narkoba turun Data dari pelita kambal dan puskesmas tempat Menunjukkan jumlah total kunjungan pasien lama Tahun 2004 Sebanyak 2.768 orang Dan jumlah pasien baru 185 orang Di tahun 2008 Jumlah pasien lama turun menjadi 947 orang Dan pasien baru 120 Yang saya enggak sebut namanya Tapi yang kamu mulai dulu tempat yang Dimana disitu beredar narkoba Pemakaiannya juga disitu gitu Mulai ini kan udah mulai Ada banyak perbaikan kan Artinya mungkin angka kriminal menurun Dan sebagainya kan Mulai hidup sehat ya Kan narkoba itu kan Pecandunya kan enggak mungkin bisa langsung Memul Dia harus ada pertahap Nah tahapan itu Memang kalau situ perhatikan dari dulu Tahapan itu dilakukan Tidak ngomong pas Keberhasilan penanggulangan narkoba Di kampung Bali Menjadi bukti pentingnya Kesadaran warga Akan lingkungan sekitar Terima kasih Terima kasih telah menonton!